Halo guys, kita review game Zombie Waves namanya. Ini game datanya 330MB, jadi kecil banget untuk handphone-handphone yang teman-teman miliki ya. Ini game tipe top-down shooter, nembak-nembak zombie sambil dikeroyok yang zombie-nya rame banget. Dan untuk fun-nya, satisfying-nya, kita dikasih skill yang berbeda-beda. Mulai dari peluru yang bisa nembus, yang bisa membal kemana-mana, berantakan banget, membalnya, seru banget, satisfying banget, ada juga peluru yang bisa membekukan musuh, bisa juga kasih petir, bahkan api-api bakar-bakar meteor pun ada juga, oke. Pokoknya fun banget deh, satisfying banget, zombie-nya rame banget, variasi zombie-nya juga seru-seru. Ada yang gede, ada yang kenceng, ada yang lambat, ada yang meledaknya bisa menjadi lendir-lendir ya. Nanti selama progres kelihatan rame banget, banyak banget, beda-beda zombie-nya ya. Selain itu juga game ini menjadikan fitur-fitur senjata yang berbeda-beda, ada shotgun, ada sniper ya. Banyak banget variannya, cuman sayang sekali senjatanya hanya bisa didapat dengan naik-naik level. Naik-naik level yang dikasih untuk senjata baru. Tapi tenang aja, senjata baru itu akan bisa upgrade, kita bisa dipindahkan untuk upgrade-an baru. Jadi tidak usah takut dengan upgrade semuanya sampai mentok, nanti dapat senjata baru bisa reset, upgrade-annya pindah ke upgrade-an yang baru ya. Juga nanti kita juga punya armor, bisa craft juga armor-nya untuk di-upgrade semakin tinggi armor-nya. Itu juga ada bug attack-nya, ada dikasih nilai attack-nya juga deh armor. Ada juga bangunan-bangunan, bangunannya juga bisa di-upgrade juga, oke. Jadi juga selama battle di dalam juga nanti dari bangunan juga akan memperkuat skill-skill kita di dalam battle. Skill-nya seru-seru banget, oke. Untuk mempercepat progress, teman-teman yang pengen top up, ini game bisa top up. Dan kalau yang tidak mau top up, saya ada tips untuk kalian. Banyak nonton iklan ini membantu untuk mempercepat progress, oke. Banyak nonton iklan mempercepat progress. Kalau saya selama saya main, mungkin hari pertama main sampai lupa waktu. Mungkin adalah sampai merasa mentok, nggak bisa main lagi. Biarkan login besok lagi. Hadiah hari kedua, nanti dikasih hadiah lagi. Senjata baru lagi, semakin kuat kita bisa fun lagi, naik lagi levelnya, oke. Nanti kalau mentok lagi, sabar. Hari ketiga dikasih hadiah lagi, mentok lagi, terus-terusan seperti itu. Memang ada saatnya akan mentok, nggak bisa maju lagi, nggak bisa progress lagi. Yaudah istirahat aja. Besoknya lagi pasti bisa main lagi. Ada hadiah baru lagi, progress kita semakin baik, oke. Ini sampai video saya buat, ini progressnya memang belum begitu jauh. Kalau mau jauh, bisa sangat lama sekali mainnya. Tapi mungkin sekian aja dulu video kita kali ini ya. Silahkan main, have fun banget. Saya jamin kalian akan lupa waktu main game ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Bye-bye.